Terima kasih. Jawa Barat pada Jumat, 9 Juni 2023, Irawan, menantu suami istri Lansia yang jadi korban tersebut, mengatakan lokasi longsor merupakan bekas galian tambang emas yang sudah berhenti beroperasi, kawasan di daerah aliran sungai, Das, ditemukannya jenazah. Sajen, juga terdapat beberapa galian tambang, sehingga material longsoran di sana sangat rentan jika terinjak mengingat kedalamannya bisa sampai 10 meter, dia menjelaskan saat terjadi longsor. Dia sempat mendengar suara gemuruh. Adapun longsoran tersebut berada di belakang rumah Pasutri Lansia tersebut, Irawan yang tinggal tidak jauh dari tempat kejadian bencana, TKB, longsor mengaku, tidak bisa tidur usai mendengar suara gemuruh di tengah hujan deras tersebut. Bahkan, dirinya sempat duduk di teras rumahnya sambil menghadap jalan setapak gelap menuju rumah mendiang Sajen Darminah sampai pukul 4 WIB subuh. Baru saat pagi harinya, dia tahu bahwa longsor tersebut menimpa mertuanya, hingga rumah yang ditinggali. Hancur dan terseret. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!